Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Banyak ya contoh-contoh yang lainnya, yang kadang dianggap remeh, sepele, yang banyak kasus dianggap remeh ya tadi, kita nyukur rambut terus seneng kita kasih lebih. Atau pegawai, pembensin, udah dikasih gaji rutin. Setiap kali ngisi bensin kita kasih hadiah, nanti kalau ngantri-ngantri kita diduluin, apalagi ngisinya bukan buat kendaraan, tapi pakai jerigen buat dijual lagi gitu kan, biasanya. Jual keceran, wah biasanya diduluin sini, taruh sini, nanti diisi. Udah ngisi, entah itu 100 liter berapa berjerigen, bayar uangnya, terus dikasih hadiah. Jika si pegawai tadi, ini gulul, haram. Kecuali memang si pemilik pom. Pemilik pom, dia bukan pegawai. Bisa bedain ya, seperti itu seterusnya. Nah, begitu juga warung-warung kecil. Jual makanan atau jual apa. Kalau dia sebagai pegawai, dia sudah menyervis, kasih-kasih lebih. Tanda terima kasih, hadiah. Nggak boleh. Saya pegawai yang sudah digaji di sini. Kalau ada orang yang jujur, oh nggak boleh, maaf. Makanya ada tulisan no typing. Petugas parkir juga gitu kan, udah digaji. Ya nggak usah dikasih lagi tip. Apalagi ada tulisannya no typing. Ya jangan dikasih tip. Mereka udah digaji. Jelas? Ini jenis yang pertama. Jadi jangan dilihat nilai nominal yang kita kasih, tapi dilihat dari sisi hukum syariatnya. Paham? Jenis yang kedua, pemberian yang diperbolehkan. bagi si pemberi, tapi terlarang bagi si penerima. Iya. Jadi kita memberi boleh. Dia yang menerima sebetulnya nggak boleh. Lalu ngapain kita beri? Ya karena terpaksa. Iya kan? Nah, jadi keedahannya apa? Pemberian yang dilakukan secara terpaksa. Kenapa? Karena kalau nggak diberi, kita nggak dapat hak. Iya. Hak kita nggak bakal dikerjakan olehnya. Atau dikerjain, tapi disengaja diperlambat, nggak kelar-kelar. Nah ini jaman rahmatullah yang kadang sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Misalnya, apa ya? Ya pembuatan surat izin untuk mengemudi. Iya kan? Kalau nyirim bikin sim, jalur normal ikut tes. Tertulis. Gagal. Tes tertulisnya lulus. Tes prakteknya gagal. suruh balik lagi-gaginya minggu depan. Udah lulus ini, dicari lagi kesalahan. Gagal. Waduh, saya udah gulak-balik ini. Ya kamu nggak bakalan keluar. Misal ya. Nah, kadang ini terjadi. Ya walaupun nggak semuanya, ya nggak semuanya. Mungkin banyak juga yang jalur normal juga dipermudah. Alhamdulillah. Iya. Atau contoh-contoh yang langsung misal itulah. Ya. Kita bikin sesuatu, punya hak di situ untuk mendapatkannya, tapi nggak bakal dikasih hakmu kalau kamu nggak ngasih ke pegawai itu. Ya. Malah kadang dia nagih. Mana ininya. Ya. Nggak malu-malu kan mereka minta kadang. Iya. Kalau nggak dikasih ya nggak kelar-kelar. Nah ini jenis yang kedua. Jenis yang kedua berarti halal bagi si pemberi tapi haram bagi si penerima. Ini pendapatnya Sheikhul Islam Ibnu Taimi Rahimahullah dan juga Sheikh Al-Albani dan para ulama lainnya. Iya. Kalau seseorang memberi hadiah dengan maksud seperti itu untuk memperoleh haknya atau untuk menghentikan kezoliman yang dia lakukan terhadap kita maka hadiah semacam ini haram bagi si penerima tapi halal bagi si pemberi. Lihat ya? Nah. hadah 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 Terima kasih telah menonton